Ditanya mengenai Oplas begini jawaban Syahrini sambil menunjuk wajahnya Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Syahrini memang selalu leka dengan kesan mewah dan glamor Terlebih lagi kini ia telah menjadi istri dari konglomerat muda Reino Barak Kecantikannya yang paripurna membuat banyak orang mempertanyakan Apakah istri Reino Barak ini pernah menjalani operasi plastik Untuk mempercantik wajahnya Beberapa tahun lalu ketika ditanyakan mengenai hal ini Syahrini langsung membantahnya Ada lagi beritanya hidung ini asli, ini pipi asli, ini masih cabi Nggak ada apa-apa ya, Alhamdulillah pegang aja nih asli Ngapain juga operasi tutur Syahrini Sambil memegang hidung dan pipinya Seusai mengisi acara musik layar kaca inbox Di Jakarta Asli itu nggak ada hasil operasi plastik, bibir juga asli tekannya Tapi aku menghormati yang menjalani surgery Cuma kalau aku ntar dulu deh sambungnya Andai pun harus menjalani operasi Syahrini memilih untuk bagian lain dari tubuhnya Nggak ada kalau bisa aku si operasi tinggi ya biar kayak model Ujarnya Pelantun lagu aku tak biasa ini tak mau ambil pusing Menurut Syahrini bentuk wajahnya berubah seiring pertambahan usianya Biarin sajalah biasa itu kalau ada perbedaan muka dari zaman sekolah Kalau ada perubahan ya gimana cara merawat dan memantahin aja tuturnya Namun ia mengaku lebih menyukai wajahnya ketika ia masih SMA Kalau aku sih malah suka dan senang muka kupas SMA Lebih cantik daripada sekarang aku pakai make up Walaupun sekarang lumayan cantik juga sih Ujarnya lalu tertawa Kuala Kenuna Maya terbongkar penyebab Syahrini dan Reino Barak tak kunjung diberi ngomongan Denny Darko ungkat perawahannya Denny Darko meramalkan nasib rumah tengah Syahrini dan Reino Barak Tiga tahun rumah tangga Syahrini dan Reino Barak masih belum dikaruniai ngomongan juga Banyak menjadi pertanyaan Denny Darko pun meramalkan hal itu Dalam ramalannya Denny Darko bahkan sempat mengaitkan dengan Luna Maya Sebab seperti yang diketahui sebelum menikah dengan Syahrini Reino Barak sempat berpacaran dengan Luna Maya Namun tak lama setelah putus dari Luna Maya Reino Barak menikah dengan Syahrini Karena itu banyak netizen yang berspekulasi Bahwa Syahrini telah merebut Reino Barak dari Luna Maya Denny Darko pun meramalkan penyebab Syahrini dan Reino Barak belum dikaruniai anak Dengan Luna Maya Melansi dari tribuncaatim.com hal itu terungkap dalam tayangan Youtube Denny Darko Dalam tayangan itu Denny Darko menjawab berbagai komentar jahat Yang dilayarkan kepada Syahrini dan Reino Barak Terlebih soal alasan keduanya masih belum dikaruniai ngomongan Menurut Denny Darko kasus demikian adalah hal yang wajar terjadi pada pasangan suami istri Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat pengomongan itu bisa secepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal ungkap Denny Darko Menurutnya banyak kasutri yang bernasib seperti Syahrini dan Reino Barak Itu pun disebabkan oleh banyak faktor Bisa karena ya ditunda emang belum dikasih sudah berusaha tapi usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak Terangnya lagi Lebih lanjut Denny Darko melihat usaha Syahrini dan Reino Barak untuk memiliki momongan Bisa karena ditunda emang belum dikasih sudah berusaha tapi usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak perangnya lagi Namun Denny Darko juga melihat keterkaitan dengan masa lalu Syahrini dan Reino Dengan Luna Maya Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Bak terima nasib terseret keberluk dunia hiburan Reino Barak kena tipu Syahrini saat bermanca main di ranjang Itu kan tipuan Pernikahan Reino Barak dan Syahrini secara mendadak di Jepang Sempat menimbulkan kontroversi Menyadari menikah dengan sosok publik figur tanah air Tak heran jika membuat kehidupan pribadinya terus disorot Namun keduanya nampak memilih tak ambil pusing dengan hantaman hujatan Dan bagian bertubi-tubi yang selalu menghampiri Tiga tahun mengarungi rumah tangga bersama Syahrini dan Reino Tampaknya selalu memperlihatkan kebahagiaan Meski kini keluarga kecilnya belum dikaruniai kehadiran momongan Selalu memperlihatkan kemesraan satu sama lain Momen perayaan ulang tahun pernikahan yang sangat romantis Beberapa waktu lalu kembali disorot Tepat pada momen itu juga Syahrini merilis lagu terbarunya Yang berjudul Seumur Hidup Yang merupakan lagu ciptaan dari Malikus Loh Melansir dari tayangan kanal Youtube dan Prinses Syahrini Yang diunggah beberapa waktu lalu Incess Sapanagrab Syahrini Tampak membagikan BTS dari pembuatan video klip itu Dalam video klip tersebut tampak muncul aksi romantis adegan intim Bermesra-mesraan dirancang dengan seorang pria Tentu saja pria yang bermesra dengan Syahrini di sepanjang video klip itu Adalah suaminya sendiri, Reino Namun lucunya sang suami justru tak tahu menahu Jika rekaman adegan mesra itu guna keperluan video klip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku Yang ada lagunya itu Tanya Syahrini dengan nada bercanda Apa model itu kan tipuan ucap Reino Yang langsung memancing gelak tawa dari Incess Syahrini sengaja berbohong kepada suaminya Untuk diam-diam bisa merekam adegan untuk video klip tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!